Hai, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari iPhone 11 Pro Max selama pemakaian satu tahun. Let's go! Alasan pertama adalah desain dan build materialnya. Kalau kita melihat di iPhone 11 series yang versi Pro terutama, ini framenya sudah menggunakan bahan stainless steel. Ada beberapa keuntungan menggunakan bahan stainless steel ini. Selain bahan stainless steel ini lebih kuat, menurut saya frame stainless steel ini walaupun berat, tetapi feel premiumnya ini kerasa banget ya. Dan kalau kita membandingkan kekuatan antara frame aluminium dan stainless steel, ini kalau kita tidak sengaja menjatuhkan sebuah HP, ini biasanya frame aluminium itu ada kecenderungan untuk penyok. Sedangkan di frame stainless steel, ini ada dennya saja, tetapi bukan penyok seperti aluminium. Kemudian kita moving on untuk masalah desainnya. Jadi di iPhone 11 Pro terutama, yang mana kita bisa melihat selain build materialnya tadi, memang finishing yang ada di iPhone 11 yang versi Pro, ini sudah menggunakan finishing frosted seperti ini ya. Apalagi midnight green ini menjadi satu-satunya warna yang tidak dirilis di iPhone 12 series. Dan salah satu yang saya suka dengan finishing frosted seperti ini, ini tidak meninggalkan CD jari. Dan tiga setup kameranya di bagian belakang ini menurut saya masih belum ketinggalan, karena di iPhone 12 Pro atau 12 Pro Max, ini masih menggunakan model kamera boba seperti ini. Kemudian hal kedua yang menurut saya cukup impress di iPhone 11 Pro Max ini, even di tahun 2021, ini adalah kameranya. Ada tiga faktor menurut saya kenapa saya tetap stay di iPhone 11 Pro Max. Yang pertama adalah untuk sektor fotografinya, ini memang di ketiga lensanya, ini memang konsistensi dan akurasi warnanya ini sangat bagus, dan amirisnya juga cukup luas. Dan sebenarnya untuk dunia fotografi, ini di iPhone lebih sering saya menggunakan untuk mengambil thumbnail video saya di YouTube ini. Jadi menurut saya untuk kehandalannya, ini menurut saya menjadi faktor pertama yang saya suka di iPhone 11 Pro Max. Dan faktor kedua, kenapa saya tetap stay di iPhone 11 Pro Max in terms of kameranya, ini karena sistem stabilisasinya sampai saat ini dari iPhone 11 series, ini menurut saya masih terbaik, ya walaupun ini di tahun 2021. Saya sebenarnya sudah membandingkan antara iPhone 11 Pro Max dan 12 Pro Max, di mana sebenarnya 12 Pro Max ini menggunakan shift image stabilization, tetapi pada saat saya mengetes side by side, ini tidak ada perbedaan. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek perbandingannya 11 Pro Max dan 12 Pro Max di video samping kiri atas ini. Kalian bisa cek. Dan faktor ketiga, ini bisa menjadi faktor yang menurut saya cukup penting, yaitu bagi kalian yang penggiat sosial media, sering mengupdate Instastory di Instagram kalian, ini memang iPhone 11 Pro Max ini sangat bisa diandalkan. Selain gambar Instastory-nya ini cukup clear, ini sistem stabilisasinya juga bikin banyak orang DM saya, Bang, itu kamera apa? Ini kenapa? Saya masih memilih iPhone 11 Pro Max ya, dan tetap stay di iPhone 11 Pro Max. Kemudian faktor ketiga yang membuat saya impress di iPhone 11 Pro Max, ini masalah performanya. E13 Bionic ini kalau kita bawa di dunia Snapdragon, ini di atas 855 atau bahkan hampir menyamai 865. Tetapi tidak hanya di situ yang pengen saya single, walaupun RAM di iPhone 11 Pro Max ini hanya 4GB, ini untuk optimalisasi software dan hardware di iPhone itu selalu beda dengan Android. Dan selama ini, selama 1 tahun saya menggunakan iPhone 11 Pro Max, ini menurut saya menjadi salah satu HP gaming saya. Saya memainkan game Genshin Impact pun, di HP ini tidak ada frame root sama sekali, dalam jangka waktu bermain 30 menit sampai 1 jam. Ini saya impress banget ya dengan iPhone 11 Pro Max. Tetapi memang untuk Genshin Impact, untuk fps 60 ini memang di bagian back covernya panas. Saya sarankan memang kalian meng-set fpsnya ini ke 30 fps, dan grafiknya ini medium. Atau lebih baik lagi untuk kalian setting low, agar panas di back covernya ini tidak semakin panas. Kemudian faktor keempat yang menurut saya cukup impress di iPhone 11 Pro Max ini adalah kemampuan ketahanan baterainya. Ini kapasitasnya 3.969 mAh. Ini adalah kapasitas tertinggi yang pernah iPhone produksi. Kalau kita bandingkan dengan iPhone 12 Pro Max, ini memang lebih awet, tetapi jaraknya tidak terlalu jauh. Tetapi intinya memang iPhone 11 Pro Max ini, SOT yang bisa saya dapatkan, ini lebih dari 10 jam. Untuk skenario-nya, di pagi hari ini full, sampai malam penggunaan medium to heavy ini bener-bener masih tersisa kurang lebih 40%. Ini awet banget ya untuk baterainya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan HP-HP Android yang memiliki kapasitas jauh lebih tinggi, ini memang spesifikasi di atas kertas ini memang bukan segalanya. Ini lebih ke masalah optimalisasi software dan hardware saja. Jadi untuk baterai life-nya, menurut saya ini masih juara banget ya. Masih 2 hari bisa pemakaiannya. Dan kalau kalian penasaran bagaimana merawat baterai health di iPhone 11 Pro Max, saya sudah menggunakan HP ini kurang lebih 1 tahun dan baterai health-nya hanya berkurang 1%. Saya sudah membuat videonya bagaimana merawat baterai health di iPhone, link-nya sudah saya taruh di kiri atas itu. Kemudian hal selanjutnya atau faktor kelima yang membuat saya impress di produk-produknya iPhone, itu adalah jaminan update software-nya. Ini bisa sampai 5 tahun. Kalau HP ini rilis di tahun 2019, ini kemungkinan besar ini update software-nya bisa dijamin sampai 2024 atau bahkan 2025. Jadi menurut saya update software-nya menjadi salah satu faktor terpenting juga yang membuat hati para customer itu merasa aman ya karena ada update software-nya. Baiklah kita masuk ke kekurangan pertama dari iPhone 11 Pro Max ini. Kekurangan yang saya rasakan di iPhone 11 Pro Max selama pemakaian kurang lebih 1 tahun, ini adalah jarak wifi-nya atau wifi range-nya. Jadi kasus ini hanya berlaku untuk bermain game saja. Saya memainkan game Genshin Impact, ini jarak saya dengan router itu sekitar kurang lebih 6 meteran. Dan di jarak 6 meteran itu, saya mengalami putus-nyambung-putus-nyambung ya pada saat saya bermain Genshin Impact. Ini jika kita bandingkan dengan HP harga 3 jutaan, ini saya tidak mengalami hal yang serupa dengan iPhone 11 Pro Max. Ini sangat disayangkan dengan harga semahal ini, ini ada koneksi yang kurang stabil untuk wifi-nya. Tetapi untuk melihat YouTube, ini tidak ada buffering sama sekali. Ini hanya berlaku pada saat kalian bermain game saja karena game yang saya mainkan juga real-time juga. Kemudian kekurangan kedua yang saya rasakan di iPhone, ini adalah software-nya. Walaupun tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa salah satu faktor yang saya suka adalah jaminan 5 tahun software update. Tetapi di iPhone ini, mereka masih menjaga fitur-fitur eksklusif seperti night mode yang ada di lensa ultrawide-nya iPhone 11 series. Ini mereka tidak bisa atau tidak mau untuk mengupgrade dan menyediakan night mode-nya. Nah, padahal kalau kita melihat di Android, hampir semua Android yang saya sudah coba yang pada saat rilisnya itu tidak tersedia night mode by software update, mereka bisa menikmati night mode. Dan di sini kita bisa melihat Apple ini pintar banget untuk membuat customer-nya selalu pengen upgrade ke seri terbarunya untuk mendapatkan fitur-fitur terbarunya. Di sini kita harus waspada untuk hal ini. Alright, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan selama saya menggunakan iPhone 11 Pro Max kurang lebih 1 tahun. Dan ini saatnya kalian membeli iPhone 11 Pro Max. Kekurangan-kekurangan yang saya tadi sebutkan, ini memang bukan kelemahan-kelemahan yang major, hanya minor-minor saja. Kelemahan yang menurut saya pribadi ini perlu disebutkan. Tetapi intinya iPhone 11 Pro Max ini masih sangat layak jika kalian beli di tahun 2021 ini atau bahkan di tahun 2022 ya. Dan sekarang benar-benar saatnya ya, selain harganya ini juga turun, 11 Pro dan 11 Pro Max ini sudah tidak diproduksi ya. Jadi HP ini menjadi HP yang langka ya serisnya. Kalau kalian tertarik untuk membelinya, saya taruh link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out! Terima kasih telah menonton!